Dorongan untuk melakukan audit forensik Sirekap lewat lembaga independen mencuat. Dan sebelumnya Sirekap mendapatkan kecaman pasca pakar IT mendapat lokasi server Sirekap berada di luar negeri. Dan pasca temuan ini disinyalir server Sirekap ini diam-diam pemirsa telah dipindahkan ke dalam negeri. Kemudian bagaimana pengaruh perpindahan server ini terhadap gaduhnya penghitungan suara pemilu 2024 lewat Sirekap? Kami bahas pagi ini dengan pemerhati telematika Roy Suryo dan juga ada dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggreni. Selamat pagi Bang Roy Suryo, Mbak Titi, apa kabar? Selamat pagi. Oke, kita ke Bang Roy terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan server langsung saja ke intinya. Server Sirekap yang sebelumnya ini ditemukan pakar IT telematika berada di luar negeri. Begitu lalu saat menjelang katanya akan diaudit secara forensik, Bang Roy Suryo menemukan juga ini server Sirekap kemudian diam-diam katanya ya. Diduga diam-diam dipindahkan kembali ke dalam negeri. Sebetulnya memang efeknya bagaimana Bang? Baik, jadi Mas Andi, Mbak Beti dan seluruh pemirsa AI News juga Mbak Titi. Jadi, kalau hari-hari ini teman-teman di lapangan yang sudah berdarah-darah merasa, loh kok servernya tiba-tiba berhenti. Nah, ternyata memang saya kemarin juga turis berhentinya itu kenapa? Bukan hanya membenahi 71 ribu sekian yang error ya. Masa errornya sampai 71 ribu ya Mbak Titi ya. Tetapi juga ternyata itu ada sesuatu dan ternyata setelah saya cek, IP address, internet protocol address yang tadinya 170.33.1355, itu milik Alibaba.com atau Alium Computer yang ada di Singapura, mulai pagi tadi, atau 1-2 hari terakhir ini sudah pindah ke 163.181.100.212, yaitu dipindahkan ke Indonesia. Nah, saya menduga kuat, saya menengarai bahwa pemindahan ini adalah untuk menghindari sanksi. Atau untuk menghindari misalnya ada tindakan yang mungkin nanti pelanggaran tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun itu belum penuh dilakukan, tapi jelas sudah melanggar dengan data itu tadi dari Singapura. Jadi sebelum ketahuan, sebelum kemudian di audit forensik, ini dipindahkan dulu. Dan jejak digital ada, saya menyimpan semua rekapnya, mulai dari ketika masih berada di Singapura, di Alium Computer Co. Limited, sampai dengan dipindah ke Indonesia, dan menariknya, masih ada nama Alium-nya, gitu loh. Jadi dia lupa, ada satu jejak digital yang saya sudah capture juga, gitu. Sina ada nama Alium-nya, cuman itu sekarang posisinya sudah ada di Jakarta. Jadi ini semata-mata hanya untuk menghindari sanksi, atau untuk terhindar dari misalnya ada upaya. Karena kemarin, dalam konferensi per 100 tokoh, itu kan ada salah satunya adalah mantan Wakapori, ya. Pak Komtian, Gresino, saya sebut saja beliau, karena beliau juga teriak keras waktu itu. Kalau sudah ada kayak gini, ini sebenarnya server KPU sudah layak, di polis live sudah layak. Karena sudah terjadi tidak pidana, ada pencurihan suara, ada penggunaan suara, disitu. Nah, jadi sekarang malah, dengan dipindahkan ke Indonesia, menurut saya bagus sih. Lebih mudah untuk melakukan polis live, gitu loh. Jadi artinya, artinya ini missing in disguise lah, gitu. Jadi menurut saya, alhamdulillah juga, kecerobohan mereka ketika memindahkan itu, itu akan membuka peluang bagi Forensic IT untuk nanti mengungkapnya, asal ini. Oke. Baik, kita mungkin ke Mbak Titi. Mbak Titi, menurut Mbak Titi sendiri, ini mengenai alamat server dan juga penyimpanan data yang dipindahkan dari Singapura, begitu, ke Indonesia. Ini apakah kalau menurut undang-undang, hal yang tidak diperbolehkan, dilarang? Karena kita katakan bahwa di tahun 2019 juga beberapa kali dari Kominfo mengatakan bahwa data center itu bisa disimpan di luar negeri. Dari pandangan Mbak Titi, bagaimana? Ya, pertama, saya bukan ahli IT ya, dan saya tidak terlalu menguasai terkait dengan hukum IT. Tetapi pada dasarnya, teknologi kepemiluan itu bukan hanya soal menggunakan teknologi, tetapi memastikan akurasi dan juga proses penggunaan yang persosialisasi baik, sehingga masyarakat memahami bahwa data mereka aman dan kemudian tidak ada permasalahan. Dan salah satu aspek penting dari penggunaan teknologi pemilu itu adalah soal audit dan keamanan sistem, begitu ya. Nah, kita kembali kepada si rekap ini. Si rekap ini sejatinya, kalau dia berjalan baik, dia menjadi langkah secara gradual kita untuk melakukan digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Mengapa si rekap ini relevan? Karena proses penghitungan dan rekapitulasi suaranya sangat lama, karena masih manual. Jadi, bayangkan Mas Aldi dan Mbak Bebi ya, penghitungan suara tanggal 14 Februari, paling lambat 15 Februari siang. Harus sudah selesai di TPS. Tapi hasil secara nasional baru akan diumumkan 20 Maret. Nah, itu kan sekitar 35 hari. Jadi, dalam standar pemilu global, itu waktu yang terlalu lama. Nah, hasil pemilu yang baik itu adalah hasil pemilu yang cepat. Yang penetapannya itu tidak terlalu jauh dari hari penghutan suara. Untuk menghindari manipulasi ataupun menghindari kontroversi. Soal misalnya kecurangan, perubahan, pergeseran, penambahan, pengurangan. Dan itu kan sudah mulai muncul ya sekarang. Mbak Titi. Nah, sayangnya di lalanya ini si rekapnya ada problem. Problemnya apa? Dari mulai teknologi, dari mulai sosialisasi, dari mulai akuntabilitas, bahkan dari mulai komunikasi publik KPU. Bahkan saling bantah-bantah itu ya, sempat juga muncul misalnya. Problem itu karena KPPS, lalu kemudian dibantah dan seterusnya. Ini yang sebenarnya menjadi masalah. Jadi, masalah kita adalah karena masalah pada teknologi dan akuntabilitas, akhirnya mengurangi kepercayaan dari publik. Padahal ini roadmap-nya kita, roadmap kita itu ke depan adalah kita ingin ada perbaikan transformasi, tidak lagi manual, tapi menggunakan teknologi agar lebih akurat, agar lebih cepat, dan juga kemudian akuntabel. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh KPU. Jangan sampai orang lantas tidak percaya pada teknologi, ya karena memang ada problem yang tidak mampu dijelaskan. Padahal kalau ini dijelaskan dengan baik, dia bisa menjadi prospek yang positif bagi pemilu kita ke depan. Oke, mungkin sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi ke Bang Roy Suryo dulu. Jika kemudian, ini Bang Roy Suryo tadi bilang, ini sudah bisa di polis lain, begitu, KPU dengan pemindahan server secara diam-diam ini. Bang Roy, apakah ini kemudian tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar lagi di masyarakat, begitu, jika kemudian akhirnya yang menemukan baru tim peneliti, dan akhirnya ini sudah benar-benar dibuka ke publik, begitu. Apa dampaknya begitu atas pemindahan ini di tengah kegaduhan yang memang sudah terjadi ya, mengenai aplikasi Sirekat? Ya, yang pertama, saya sangat mendapat dengan pendapatannya Mbak Titi. Jadi, artinya ini ujung-ujungnya adalah kepercayaan kepada publik. Kepercayaan publik kepada sistem pemilu. Jangan sampai justru dengan adanya teknologi itu malah membuat orang tidak percaya, distrust. Dan itu sekarang yang sedang terjadi. Gara-gara sistemnya error, gara-gara malah kemudian saling salah menyalahkan. Saya justru geram ya, kasihan dong, petugas KPPS di seluruh penyelidik Indonesia malah disalahkan soal handphone. Apakah KPU membelikan handphone kepada para petugas KPPS? Kan tidak. Handphone dari para petugas KPPS itu Mbak Titi kemarin malah disalah-salahin. Udah penting para petugas KPPS itu punya handphone, android, gitu ya. Eh, malah disalah-salahin resolusinya kurang baguslah mereknya. Maaf, dan negara tertentu saya nggak bisa sebut ya. Dan lain sebagainya. Itu kan konyol, menurut saya. Udah penting kalau itu ada. Nah, jadi artinya gini. Kalau polis lain itu nggak melanggap masalah. Karena apa? Itu justru untuk membuat, makanya polis lain itu bisa secara fisik, secara digital. Saya yakin kepolisian bidang digital forensik itu juga akan mengerti caranya bagaimana mempolis lain secara digital. Jadi artinya tugasnya apa? Supaya tidak ada intruder. Kemarin kan masalahnya ada intruder. Ada penyusup masuk, memasukkan program algoritma otomatik yang dia kemudian bisa melipat gandakan kolom tertentu. Nah itu. Jadi artinya itu. Tapi tetap perhitungannya tetap perjalanan. Supaya masyarakat tidak dirugikan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman ICW. Nah itu Bang Roy. Saya salut kepada teman-teman ICW. Jalan terus. Itu ini juga harus dilakukan audit. Audit investigatif. Jadi bukan hanya audit IT forensik ya. Mas Aldi dan Mbak Peti. Tapi juga harus audit keuangan. Karena ini anggaranya miliartan gitu ya. Yang digunakan untuk CDK. Padahal ponon ini hanya menjadi alat bantu. Nah alat bantu anggaranya miliartan. Itu kan. Bang Roy. Itu kan tadi yang seperti. Pengamburan uang negara. Bang Roy bilang ini untuk menghindari intruder gitu. Tadi memang KPU mengatakan bahwa server KPU yang ada di luar negeri ini untuk. Cloud luar negeri ini untuk mengantisipasi adanya serangan cyber. Bagaimana Bang? Bagaimana tanggapan Anda Bang Surya? Nah itu lah. Jadi artinya mereka kemarin makan statementnya sendiri. Mereka katanya menaruh itu di cloud yang terpercaya. Dan ternyata kita bongkar cloudnya ada di Alibaba. Come on gitu. Alibaba itu jutaan data ada di situ. Dan jutaan penjahat ada di situ juga gitu loh. Artinya apa? Kan sering terjadi kejahatan e-commerce, kejahatan IT. Karena pas servernya diserang. Dan itu justru ada di Alibaba. Nah kenapa menggunakan itu gitu. Dan itu melanggar. Melanggar undang-undang PDP nomor 27 tahun 2022. Meskipun undang-undang itu belum sepenuhnya berlaku. Tetapi artinya gini. Dengan sekarang dipindahkan biang-biang. Ini kan juga otomatis ya. Otomatis mereka kan melawan kata-kata sendiri. Berarti di Indonesia menjadi tidak aman gitu loh. Karena mereka sendiri tidak percaya dengan kemampuan. Padahal saya sendiri percaya. Kemampuan seorang anak bangsa. Misalnya milik Telkom. Atau milik PUMN yang lain. Itu saya sudah sangat teruji dan terukur. Atau milik kampus lah gitu. Itu oke gitu. Digunakan untuk dikenapas menggunakan luar negeri. Dan yang jelas apa? Dengan pemindahan ini sudah membuktikan terjadinya kesalahan. Sudah terjadinya tidak pidana. Nanti ada akan banyak nanti pakar hukum yang nanti akan menganalisis. Sudah terjadi minstrea. Sudah terjadi niat jahat ya. Ketika itu memindahkan di luar. Dan juga ternyata memindahkan di dalam negeri. Baik. Bang Roh kita tahan dulu. Kita ke Butiti lagi. Ini Butiti kita ketahui bahwa di sosial media banyak sekali unggahan yang juga viral. Mengenai dugaan adanya penggelombongan suara terhadap pasal tertentu. Dan juga partai-partai tertentu. Dan banyak sekali menghilangkan suara dan caleg lain. Dari partai yang dipastikan tidak lolos ke parlemen. Dan ini tanggapan Butiti bagaimana? Dan bagaimana seharusnya pemerintah merespon hal ini ya? Yang sudah mungkin menjadi perbincangan di banyak masyarakat. Terutama di sosial media. Ya. Pertama begini mbak. Di dalam si rekap itu ada dua data. Ada data berupa angka-angka yang di web ya. Muncul di layar. Tapi juga ada pindai C hasil. Atau kemudian foto C hasil. Yang itu berupakan bisa dikatakan hasil langsung dari TPS. Nah kebanyakan dari publik kita, caleg kita. Jangan anggap bahwa semua caleg itu terliterasi baik. Soal sistem yang berlaku di pemilu ataupun aturan main pemilu. Jadi banyak yang langsung kemudian merasa angka-angka di layar itu benar. Padahal ternyata sistemnya problem begitu ya. Tidak bisa membaca secara akurat. Yang harus dibaca itu sebenarnya yang harus juga dirujuk. Hasil pindai tadi. Nah hasil angka yang berasal dari foto C hasil. Nah bagaimana kemudian ini bisa memicu kecurangan? Proses rekap titulasi di kecamatan jangan dibayangkan dipantau oleh semua orang. Yang hadir di kecamatan itu PPK ya rekap tidak semua saksi partai hadir. Nah disitulah ruang permainan terjadi. Walaupun ada pengawas TPS. Tapi juga jangan bayangkan petugas pengawas TPS itu bisa sepenuhnya bekerja seperti yang kita bayangkan. Contoh misalnya kalau di TPS saya itu saksinya hanya ada 7. Padahal kita tahu partai politik peserta pemilu ada 18. Pasangan calon ada 3. Calon anggota DPD di Banten ada 24. Jadi tidak semua partai politik itu punya saksi. Nah di kecamatan bagaimana? Nah di kecamatan biasanya partai yang tidak punya saksi itu lebih rentan. Suaranya dimainkan. Ataupun kemudian kalau saksi partainya hadir. Dia hanya fokus kepada total suara partai supaya tidak dimainkan. Beberapa saksi itu bukan dibayar oleh partai. Tapi dibayar oleh caleg nomor urut 1. Jadi dia konsentrasi pada caleg yang bayar dia. Nah suara yang lain dia tidak terlalu peduli. Di situlah ada 2 modus. Pertama pertukaran antar partai. Terutama partai yang suaranya sudah dia pastikan tidak lolos ambang batas parlement. Dia mulai mentransaksikan. Jadi aktifnya itu bisa dari partainya. Bisa juga dari eksternal partai yang merayu. Yang kedua adalah pergerakan suara caleg dari internal partai. Terutama ketika dia ingin memastikan dia dapat suara terbanyak. Yang jadi objeknya siapa? Suara caleg yang paling sedikit biasanya. Karena dengan sedikit itu bisa menambah, mengubah suara terbanyak. Di 2019 ada perselisihan internal caleg nih mbak. Yang selisihnya itu cuma 4. Selisihnya cuma 3. Selisihnya cuma 2. Makanya kemudian pindai C hasil si rekap ini harus diunggah 100%. Supaya tadi caleg-caleg itu tidak euforia tanpa data. Jangan bayangkan kan pasti ada yang mengatakan logika aja deh. Semua saksi itu kan dapet. Semua partai itu dapet salinan C hasil. Itu teori. Prakteknya tidak begitu. Tidak semua partai dapet salinan C hasil. Tidak semua pengawas pemilu hadir di TPS ataupun di TPK. Nah oleh karena itu, kalau diunggah semua, maka caleg itu bisa kemudian ikut mengawal suara dia. Selain juga caleg itu harus di edukasi mbak dan mas ya dan pak Roy ya. Caleg juga harus bekerja secara rasional, pahami cara kerja si rekap, pahami cara rekap titulasi di kecamatan, dan kawal suara begitu. Jangan sekedar mengandalkan angka-angka yang ternyata masih terdapat error. Angka-angka yang error inilah kemudian memang sumber permasalahan semuanya. Menjuakan kegaduhan. Bang Roy ya, terkait dengan kegaduhan ini, terkait dengan pemindahan server dari Singapura ke dalam negeri. Kalau misalnya secara audit digital forensiknya sendiri, sebetulnya apa saja yang kemudian harus ditelusuri dan urgensi untuk menggunakan lembaga independen untuk mengaudit digital forensik aplikasi si rekap ini, menurut Anda seperti apa? Iya. Jadi gini, kenapa haruslah lembaga audipenden? Supaya tidak terjadi Kong Kalinkong atau Happy Pengki auditor tersebut. Karena kalau sekarang mereka mengatakan, oh kami sudah diaudit kok. Iya yang audit ya teman-teman yang sendiri gitu loh. Artinya yang audit adalah lembaga yang itu juga kerjasama kan, kemarin juga kerjasama, itu nggak bisa. Harus auditor independen, misalnya dari BRING ya, Badan Resursus Informasi Nasional, yang kemudian bisa melakukan secara objektif ya. Atau yang mengaudit dari kepolisian gitu, atau dari institusi ya. Beberapa institusi, gabungan para pakar dari berbagai institusi yang kemudian memang benar-benar jiwanya masih merah putih untuk kemudian melakukan audit itu. Kan kenapa? Kalau tidak diaudit, ini juga pelanggaran juga. Jadi KPU kan kemarin sempat menolak audit padahal bahwa sudah mengatakan setuju diaudit forensik. Itu betul bahwa sudah, tapi kalau KPU menolak, dia melanggar juga undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, nomor 14 tahun 2008. Karena apa? Tidak ada yang harus dihasilkan, justru harus dibuka apa yang ada pada KPU itu, hasil rekap itu, karena itu menggunakan uang negara gitu. Uang negara kita dipertaruhkan di situ. Nah, tadi apa yang diceritakan Mbak Titi tadi benar sekali ya, udah benar-benar mendalami caleg tuh. Mbak Titi saya ngalami itu dua periode kemarin ya, tahun ini saya kan memang nggak nyaleg lagi gitu ya. Jadi saya benar-benar independen sekarang gitu. Jadi artinya ketika nyaleg memang itulah yang terjadi mas Albi, di lapangan. Jadi terjadi transaksional, terjadi pertukaran, dan ini bahaya. Bahaya apa? Ini bisa mengubah nanti ketika kemarin, nah tadi ada liputan di INews ya, ada caleg yang kemudian sampai ribut ketika perhitungan sehasil. Itu yang terjadi, karena mungkin saja saksinya lebih, saksi paketanya, itu lebih berpihak kepada kandidat lain. Jadi memang kita harus melihat ini secara 360 ya, secara menyuruh-nyuruh tidak hanya dari aplikasi Seneca mungkin ya, tapi memang juga bagaimana penghitungan di lapangan secara manual yang dilakukan gitu. Tetapi harus dikawal benar-benar ya. Betul sekali, perjuangan kita tidak hanya setelah pemilu ya. Jadi kita tetap harus kawal dan menciptakan sistem demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik. Yang lebih baik, dan juga transparansi itu harus benar-benar dijaga. Terima kasih Bang Roy Suryo dan juga Mbak Titi Anggera ini atas waktunya di Anjus Tudai Anjus TV pada pagi hari ini. Terima kasih atas informasinya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat sehat. Selamat pagi, insya Allah bermanfaat, Mbak Beti, Mas Ali, Mbak Titi, sampai ketemu lagi.